Para lansia di atas 60 tahun jarang sekali merasa haus, makanya mereka jarang minum. Ketika tak ada yang mengingatkannya untuk minum, mereka jadi rentan mengalami dehidrasi. Jika dehidrasinya parah, maka akan mempengaruhi fungsi organ seluruh tubuh. Hal ini dapat menyebabkan gangguan mental yang tiba-tiba, penurunan tekanan darah, peningkatan debaran jantung, anggina atau nyeri dada, koma, dan bahkan kematian. Kebiasaan lupa minum cairan ini dimulai pada usia 60 tahun. Ketika kita memiliki lebih dari 50% air yang seharusnya kita miliki dalam tubuh kita, para lansia ini cadangan air di tubuhnya lebih rendah lagi. Ini adalah bagian dari proses penuaan alami. Meskipun mengalami dehidrasi, mereka tidak merasa perlu minum air. Itu karena mekanisme keseimbangan internal mereka tidak berfungsi dengan baik. Kesimpulan, orang yang berusia di atas 60 tahun mudah mengalami dehidrasi. Penyebabnya, karena persediaan air di dalam tubuhnya rendah. Dan mereka tidak merasakan kekurangan air. Meskipun terlihat sehat-sehat saja, namun kinerja reaksi dan fungsi kimia dapat merusak seluruh tubuh mereka. Perhatikanlah dua saran penting berikut. Pertama, biasakan minum cairan. Cairan meliputi air, jus, teh, air kelapa, susu, sup, dan buah-buahan yang kaya air. Seperti semangka, melon, pir, nanas, dan jeruk. Yang penting adalah, setiap dua jam Anda harus minum cairan. Ingat ini. Kedua, peringatan untuk anggota keluarga. Sering-seringlah tawarkan minum kepada para lansia. Perhatikanlah mereka sesering mungkin. Jika Anda menyadari bahwa mereka jarang mau minum, kemudian mudah tersinggung, terengah-engah, atau kurang perhatian, ini hampir pasti merupakan gejala dehidrasi berulang. Terima kasih telah menonton!